Penggunaan obat steroid memberi dampak terhadap tubuh manusia. Lalu apa dampaknya kalau obat ini justru dikonsumsi anak di bawah umur atau bayi? Kami akan membahasnya bersama dengan Ketua Unit Kerja Koordinasi atau UKK Endokrin IDAAI, Agustini Utari. Selamat pagi, dok. Selamat pagi, Mas Anggi. Dok, melihat kasus ini serem ya, dok ya. Untuk yang dewasa aja, kita pakenya aja ini sangat tidak dianjurkan begitu ya. Apalagi untuk yang bikin otot lah atau bagaimanapun. Ini kebay. Tanggapan Anda seperti apa, dok? Ya, penggunaan steroid ini memang sebetulnya harus dengan indikasi. Jadi memang ada beberapa penyakit yang membutuhkan penggunaan ini. Baik secara jangka pendek maupun jangka lama. Namun jika kita memberikannya itu tanpa resep dokter, kemudian kita memberikan dalam jangka lama tanpa ada indikasi ya. Seperti pada kasus ini kan dia hanya pengen kelihatan gemuk ya. Tetapi itu tidak melihat bahwa efek samping penggunaan obat ini jangka panjang itu juga cukup besar. Sehingga kita seharusnya tidak memberikan pada anak-anak yang tidak membutuhkan gitu. Tapi kalau memang ini dibutuhkan ya kita tetap harus memberikan gitu. Oke. Dok, jadi sebenarnya steroid ini apa? Memang obatkah? Atau memang obat yang disalahgunakan sehingga bisa dipakai untuk tujuan-tujuan tertentu? Ya steroid ini sebetulnya obat. Dan sebetulnya steroid ini adalah hormon. Jadi steroid itu adalah suatu hormon yang dihasilkan oleh yang kita sebut adrenal atau kelenjar anak ginjal. Jadi dia posisinya itu ada di atas ginjal. Dan steroid ini kemudian dibuat secara sintetik ya untuk keperluan pengobatan. Jadi secara natural kita menghasilkan ya menghasilkan yang kita sebut kortisol ya. Kortisol itu adalah steroid ya. Dan secara natural tubuh itu membuat untuk kepentingan tertentu ya. Misalnya untuk mempertahankan gula darah, untuk mengatur tekanan darah, untuk melawan kuman ya. Mengatasi infeksi itu kita membutuhkan steroid. Kemudian di dalam pengobatan kita membuat steroid yang sintetik. Artinya dia dibuat dalam bentuk obat ya. Jenisnya macam-macam ya. Kita kenal dengan kortikosteroid mulai dari deksametason, prednison, metilprednisolon, betametason, hidrokortison, dan sebagainya. Tentunya steroid ini sebetulnya di dalam dunia kedokteran dibutuhkan. Terutama untuk mengatasi misalnya sebagai penyakit-penyakit untuk autoimun ya. Misalnya penyakit yang seperti anti-inflammasi ya. Jadi dia membutuhkan anti-inflammasi yang kuat. Anti-peradangan ya dok? Kemudian dia juga. Ya? Anti-peradangan begitu ya seharusnya? Ya betul. Anti-peradangan. Kemudian dia juga dibutuhkan misalnya pada saat transplantasi ya. Untuk menekan agar tidak terjadi penolakan organ. Dan juga penting sekali untuk pasien-pasien yang membutuhkan kortikosteroid jangka panjang. Itu salah satunya adalah misalnya itu hiperplasia adrenal konginital. Ini adalah penyakit bawaan yang tidak bisa menghasilkan kortisol. Sehingga dia membutuhkan seumur hidup. Tetapi tentunya ini dengan dosis yang sudah diatur ya oleh dokter. Sehingga tidak membahayakan. Tetapi penggunaan steroid yang tidak terkendali. Ya misalnya hanya melihat oh efeknya apa sih salah satunya meningkatkan nafsu makan. Membuat anak kelihatan gemuk. Tapi sebetulnya tulangnya tidak bisa tumbuh dengan pemberian steroid dosis tinggi. Jangka lama. Ya seperti kasus ini diberikan satu tahun. Dia kelihatan mungkin agak pipinya mengemuk begitu. Tetapi sebetulnya anaknya akan menjadi pendek karena tidak bisa tumbuh. Ya jadi steroid ini akan mempengaruhi root plate atau lempeng pertumbuhan. Ya jadi ini yang kita takutkan. Dan selain itu steroid yang berlebihan dan penggunaannya tidak terkendali. Bisa meningkatkan tekanan darah. Kemudian meningkatkan gula darah. Ya jadi bisa menyebabkan seperti diabetes yang diinduksi oleh penggunaan steroid yang jangka panjang dan lama tanpa monitoring. Ya kemudian dia juga bisa menimbulkan kelainan lain. Misalnya dia melemahkan daya tahan tubuh justru kalau dia berlebihan. Misalnya seperti itu. Oke tapi memang ada steroid ini diperbolehkan dengan dosis tertentu untuk bayi dong? Betul. Steroid dengan dosis tertentu dan jenis tertentu ya. Jadi tentunya dokter akan memilih steroid yang paling tepat untuk penggunaan ini. Namun harus diatur dosisnya ya. Jadi dia harus dihitung berat badannya berapa, luas permukaan tubuhnya berapa ya. Untuk penggunaan-penggunaan tertentu. Ya misalnya yang menggunakan steroid itu misalnya ya pada kasus yang masalah ginjal misalnya sindrom neprotik. Kemudian ada juga yang menggunakan misalnya pada kasus-kasus autoimun ya. Seperti SLT misalnya. Nah itu dia bisa lupus gitu ya contohnya. Salah satu yang menggunakan steroid. Tetapi tentunya itu harus diatur oleh dokter ya. Dan penggunaannya semua sesuai dengan indikasi itu yang paling penting. Oke. Dok, dalam kasus bayi ini setahun udah dikasih steroid begitu. Ini proses recoverinya bagaimana dok? Nah ini yang jadi masalah. Penggunaan steroid jangka lama itu dia akan menekan steroid yang di dalam tubuh. Jadi contohnya begini. Secara mudah digambarkan seperti ini. Jadi di kelenjar adrenal atau anak ginjal itu dia akan menghasilkan kortisol ini sebetulnya. Nah ini dipicu oleh suatu organ di otak yang namanya hipovisa. Hipovisa ini menghasilkan suatu hormon. Hormonnya namanya ACTH. Nah hormon ini memicu adrenal ini untuk menghasilkan kortisol di dalam tubuh. Nah dengan diberikannya steroid ini dari luar ya. Diberikan terus kan dalam dosis tinggi. Maka tubuh merasa oh kok sudah banyak ya yang dari luar. Dan tubuh ini mempunyai kemampuan sebetulnya untuk. Oke kalau sudah banyak dari luar saya akan menyetop produksi saya sendiri begitu. Maka pemberian yang terlalu banyak ini akan membuat yang di otak itu tadi merasa sudah terlalu cukup hormon di dalam tubuh. Maka dia akan menekan produksinya. Nah kalau dia menekan produksinya sendiri. Maka ketika obat ini di stop mendadak. Ya tanpa ababa kita stop. Maka tubuh belum bisa recovery. Yang ACTH yang di otak tadi yang tujuannya untuk memicu adrenal untuk menghasilkan kortisol sendiri di dalam tubuh. Itu menjadi tidak berfungsi. Nah kalau dia tidak berfungsi dia membutuhkan waktu untuk perbaikan. Nah waktu ini tidak bisa kita tentukan. Kadang-kadang bisa sebentar bisa lama ya bisa sampai satu tahun. Dia membutuhkan recovery untuk adaptasi lagi bahwa dia sebetulnya sudah tidak punya kortisol yang dari dalam tubuh. Karena tadi ACTHnya sangat rendah karena ditekan oleh yang dari luar. Nah pada kasus ini dia harus membutuhkan pengobatan yang mengandung kortisol ini. Tapi kita mengusahakannya dengan kortisol yang lebih ringan ya. Lebih ringan dan lebih mirip dengan kortisol yang dihasilkan tubuh. Dan ini membutuhkan waktu dan membutuhkan tahapan untuk menurunkan agar dia bisa recover. Dan ini membutuhkan waktu ya. Tidak bisa hanya seminggu dua minggu. Biasanya kalau sudah diberi ubat satu tahun itu dia recover-nya bisa berbulan-bulan. Oke. Serap juga jadinya dok ya. Ini dampaknya begitu. Tidak bisa mudah dengan begitu mudah untuk pergi dari steroid begitu jadinya ya. Dok, ini kan yang juga menarik perhatian adalah gampang sekali ini untuk dapat obat-obat seperti ini secara online begitu. Kemudian juga gampang sekali orang mendiagnosis kemudian meriset sesuatu sehingga beranggapan sesuatu bahwa obat ini bisa bagus untuk sesuatu. Anda melihatnya bagaimana dok ketika obat ini beredar dengan mudah kemudian orang dengan gampang google saja untuk cari tahu hasil obat dan kemudian percaya dengan hasil diagnosis itu. Ya, ini memang mungkin sedikit apa ya. Di Indonesia itu mungkin belum terlalu dikendalikan ya untuk steroid ini. Harapan kita mungkin kita harus berhati-hati ya terhadap penggunaan steroid. Salah satunya mungkin dengan pembatasan obat ini hanya dengan resep dokter. Itu idealnya. Kalau di luar negeri obat-obat ini tidak bisa didapatkan secara langsung tanpa resep dokter. Jadi baik di online, di apotek itu sebaiknya kita menggunakan resep dokter untuk mendapatkan steroid. Itu saran saya sih. Kalau dia dengan resep dokter artinya kita bisa mengendalikan seberapa banyak steroid yang harus diberikan dosisnya dan pastinya ada indikasi. Dan juga satu lagi, ini yang kadang menjadi kebiasaan adalah kalau sekali mendapat resep, pasien itu kadang memfotokopi dan sebagainya, jadi mengulang-ulang. Nah, kalau penggunaan ini berulang-ulang, kalau mungkin dia tiga hari, oke. Tapi kalau kemudian setiap saat anaknya mengalami masalah kemudian diberi obat lagi, itu bisa menimbulkan efek samping jangka panjang. Sehingga kita menyarankan kalau bisa semua obat steroid ini diberikan atas dasar resep dokter. Oke, berarti dokter menyarankan bahwa obat ini masuk dalam kategori yang sudah harus dipantau begitu ya dok ya? Setuju untuk pemantauan dan penggunaannya berdasarkan resep dokter. Karena kalau tidak, kita kan menengarai ya bahwa misalnya pada kasus ini itu diharapkan kan anak kemudian mengemuk dan nafsu makan meningkat. Tetapi kita tidak tahu efek-efek lainnya. Nah, kalau kita bisa mengendalikan maka hal ini mungkin tidak akan terjadi. Oke, dok bagaimana kita bisa mengajak pemisah yang menonton juga ya? Kalau misalnya meriset sesuatu, jangan asal Google saja, kemudian mengeneralisir hasilnya, kemudian menggunakan obat-obat yang berbahaya dok? Ya, setuju. Kita memang seharusnya obat-obat itu digunakan atas indikasi. Ya, itu yang paling penting. Karena kalau kita sudah tahu indikasinya, kita memberikan itu pasti kita sudah memperhitungkan efek baik dan buruknya. Ya, tentunya obat ini punya dua sisi, kayak dua sisi mata uang begitu ya. Di satu sisi obat ini diperlukan pada kasus-kasus yang sangat membutuhkan. Tetapi di sisi lain, kalau ini tidak dipantau, penggunaannya tidak tepat, ya seperti pada anak ini. Misalnya dia diberikan dengan dosis, itu mungkin yang diberikan dosis dewasa ya. Itu setiap hari, maka dia akan menimbulkan efek samping yang berbahaya juga. Kita tidak melihat itu saja, tapi kita juga melihat bahwa anak ini juga harus mengkonsumsi obat yang kemudian juga harus dimetabolisme oleh tubuh. Dan ini akan membuat banyak terdampak ya. Anak ini juga, kalau steroid ini efeknya selain dia bisa meningkatkan tekanan darah tadi, meningkatkan gula darah ya, juga mengganggu pertumbuhan tulang. Dan kalau pada dewasa misalnya atau anak juga bisa, itu akan membuat semacam osteoporosis gitu. Jadi tulangnya akan lebih keropos begitu ya, karena penggunaan jangka lama. Nah ini yang harus kita pantau, kita harus melihat ini lebih banyak efek baik buruknya ini yang harus kita pertimbangkan. Nah kalau dokter, kita akan melihat ini, kita memang wajib memberikan atau misalnya tidak, apakah obat ini diperlukan saat itu atau tidak. Nah sedangkan yang kalau kita hanya googling saja, maka kita bisa menemukan oh efeknya ini, ini, ini terus kita pakai. Tapi kita mungkin tidak mempelajari lebih mendalam bahwa obat ini mempunyai efek-efek samping yang juga cukup berbahaya. Baik, ini yang harus hati-hati berarti dok ya, jangan asal diagnosis diri sendiri begitu dok. Dokter terima kasih atas penjelasannya dan kita juga sama-sama berdoa ya supaya si adek ini juga proses recovery-nya juga lekas pulih begitu. Terima kasih dok, sekali lagi dok. Download Metro TV X10 sekarang.